mengambil kode huruf pertanyaan yang ada di Fisbol, silahkan akan mengambil kode huruf pertanyaan mohon tenang Bapak Ibu semua karena pertanyaan dari Pak Melis akan kami bacakan satu kali, mohon kerjasamanya Bapak Ibu hadirin sekalian di ruangan ini mohon tenang nanti akan ada waktunya untuk memberikan apresiasi, huruf C huruf C, Bapak Ibu sekali lagi kami mohon kerjasamanya mohon kerjasamanya terima kasih jika Bapak Ibu kita berada suara amplop tidak akan kami buka karena pertanyaan hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali, mohon kerjasamanya Bapak Ibu akan tetep pun ditujukan kepada calon wakil gubernur nomor urut dua subtema digitalisasi pelayanan publik pada tahun 2023 capaian indeks e-government provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan pertanyaannya apa strategi pasangan calon untuk mempercepat penerapan e-government dan digitalisasi di tingkat provinsi Jawa Barat waktu satu menit silakan penerapan digitalisasi di Jawa Barat adalah yang terbaik di Indonesia tapi sayangnya tidak sejalan dengan penerapannya di level kota dan kabupaten di level kota kabupaten yang bagus itu hanya kota Bandung dan kabupaten Sumedang tentu formula yang terjadi di Jawa Barat harusnya bisa diadaptasi dan diadopsi oleh kota kabupaten kalau provinsi bisa kota kabupaten juga bisa dibawah kepemimpinan kami satu tahun saja semua pelayanan publik di Jawa Barat akan terdigitalisasi cakupan internet di Jawa Barat sudah cukup tinggi dan kami yakin kalau pelayanan publik sudah bisa terdigitalisasi akan meminimalisir praktek korupsi karena meminimalisir interface atau pertemuan antarmuka antara pelayanan publik dengan masyarakat jadi kami yakin sekali lagi apa yang terjadi di Jawa Barat akan bisa juga terjadi di kota kabupaten 100% digitalisasi pelayanan publik waktunya habis cukup baik selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk keempat pasron kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat calon selamat menikmati